Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat menikmati Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei tahun 1998 Terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi untuk menuntut Soeharto turun dari jabatannya Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta Serta puluhan lain terluka Hal ini dipengaruhi oleh goyahnya perekonomian Indonesia pada awal tahun 1998 Dan kemudian terpengaruh juga oleh krisis finansial Asia sepanjang tahun 1997 sampai 1999 Kemudian mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran ke depan gedung Nusantara Termasuk juga mahasiswa Universitas Trisakti Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju gedung Nusantara pada pukul 12.30 Namun aksi mereka dihambat dan dibelokado oleh Polri dan militer Datang kemudian Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri Dan akhirnya pada pukul 17.15 Para mahasiswa bergerak mundur Diikuti juga bergeraknya majunya aparat keamanan Kemudian aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa Para mahasiswa pun panik dan bercerai-berai Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan Korban pun berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Yaitu rumah sakit sumber waras Dan kemudian pada pukul 8 malam Dipastikan ada 4 orang mahasiswa yang tewas tertembak Dan 1 orang dalam keadaan kritis Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam Tetapi hasil otopsi menunjukkan kematian disibatkan karena peluru tajam Dan hasil sementara diprediksi peluru tersebut adalah hasil pantulan dari panah Peluru tajam Kini ibu sedang susah Merintih dan berdoa Merintih dan berdoa Merintih dan berdoa Dalam kaca internasional kita sering melihat pelanggaran HAM yang berkepanjangan Salah satunya adalah pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat Gaza Palestine Begitu kejamnya penjajah Zionis Israel yang membabi buta secara terus menerus untuk menghilangkan rakyat Gaza Palestine dari negaranya Entah bagaimana dengan adanya PBB yang seolah tak terlihat adanya suatu tindakan yang nyata Apakah semua ininya terdiam tunduk Namun Kini ada beberapa upaya yang dilakukan terus menerus oleh Presiden Erdogan Untuk menjaga terjadinya konflik yang terjadi di Palestina Namun Kini kita jumpai ada satu negara yang terus berupaya melakukan pembebasan Palestina dari penjajahan Zionis Israel Yaitu Presiden Erdogan Beliau adalah Presiden dari Turki Yang kini telah melakukan berbagai upaya Untuk pembelaan Dari penjajahan yang dilakukan oleh Israel Israel'in uyguladığı devlet terörünün durdurulmaması halinde Dünya hızla hiç kimsenin kendini güvende hissedemeyeceği bir noktaya doğru gidecek Bunun için Gerek Birleşmiş Milletler Gerek İslamis Birliği Teşkilatı Gerek diğer uluslararası kurumlar Gerekse de tek tek tüm devletlerin Israel'in zulmüne karşı Fili bir duruş ortaya koymalarının zamanı gelmiş Pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap Palestina Yang pertama adalah kemokiman liar Israel di Palestina Yang kedua adalah penghancuran sarana pendidikan Yang ketiga adalah serangan di tepi barat Yang keempat adalah serangan di jalur gajah Penutupan masjid Al-Aqsa Gerek Dikkat edin Dikkat edin Dikkat edin Dikkat edin ¡Gereklamayı! Dikkat edin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh